selamat menikmati tidak kemana-mana jadi Biktengah mau buat walaupun hujan kita tetap semangat jadi maaf ya Biktengah ini agak sedikit banyak lalat karena ada kates yang Biktengah upas disini ada juga gula jadi Biktengah disini seperti janji Biktengah itu ya Biktengah sudah sediakan buahnya juga buah yang ada saja lah ya yang ada disini Biktengah lihat jadi Biktengah akan buat sop buah ala Biktengah jadi Biktengah sudah sediakan ini sudah ada semangat sisa semangat yang kita sayur sama Biktengah ini ada juga kates katesnya sudah masak ya Biktengah juga sudah sediakan ada buah naga ini dia buah naganya ada pir ada lupukat ada apel ada kelengkeng dan anggur Biktengah juga sudah sediakan gula aren asli medan Biktengah asli dari Jepang gula ke Biktengah Biktengah juga sudah sediakan susu putih kental manis ya jadi disini sebelum kita mulai mengupas buah dan potong-potong buahnya Biktengah akan masakkan gulanya dulu Biktengah akan masakkan gula dan santan Biktengah nanti juga akan masakkan santan kenapa? karena agar kita tidak sakit perut jadi ini sebetulnya makanan ini cocok buat saat membuka puasa ya jadi dia seger-seger berhenti itu ya setelah kita akan potong kita pakai setengah saja sudah habis kita potong ya tadi kita langsung masukkan kita masukkan air putih kira-kira satu cangkir seperti ini kalau berapa militer kita tidak kurang tahu jadi dia tenang mungkin agak terlihat masih diperantangkan seperti tengah karena memang kita belum masih di semen kasar seperti itu ya disini di tengah akan potong dulu buahnya lah menunggu merah kita cair supaya hanya di tengah buah seperti ini ya nanti kita akan ambil dengan sendok ini sudah selesai seperti ini sudah sudah kita akan pakai setengah segar di tengah kita akan pakai separuh saja ya kita buang lah kulitnya akhirnya walaupun sudah kita cuci bersih tapi kalau tidak baiknya kita buang kulitnya ya selamat menikmati kita kuat dengan sendok kecil-kecil saja kita buang biji ya selamat menikmati atau mungkin beda dengan cara sahabat semua juga tapi kalau buah lebih tengah seperti inilah dia ya semua akan di tengah masak gula santan akan di tengah masak agar perut bebas tidak bisa masuk hangin mudah kembung juga ya anggur ya sampai di tengah kalau di kupas juga oke tidak di kupas juga no problem ya tidak masalah harus kita kupas lah biar bebas kita masuk makan gelah olah kita gede di bandas sampai di tengah di tengah belah dua seperti itu sekarang di tengah akan letak semangka kelihatannya sudah segar ini bagus ini buat buka puasa buat sahabat sahabat kawan sahabat-sahabat yang menjalankan buka puasa ini pas bang pas sekali ini ya sabat kita gak akan lalu lagi buka puasa sawah segar tapi sebelum makanannya lain ya minum air putih dulu lah ya makan romat baru nasi nasi makanan amin biar tetap semangat puasanya ini segar ini buka puasa kalau sahabat kalau sanggup bisa lah makanya kita gak bilang gak sanggup karena malam karena bangun berusia kosong oke cukup lah itu ya sampai tengah sekarang kates kates ini sesuai selera tidak mesti juga diletak seperti itu tapi alangkabeknya kalau lebih tengah lebih banyak macam-macam banyak sepertinya lebih sedap ini ini kates yang manis kalau orang kalau bilang kates tahunan kates tahun itu biasanya kates zaman dulu ya manis sekali dia walaupun warnanya puncak-puncak seperti ini bulan-bulan tapi manis dia kita letak seperti ini sudah banyak belum kita letak air gula belum kita letak santan jadikan 2 porsi sampai di tengah oke ya sampai di tengah jadi sampai di tengah menit gula kita sudah cair bulannya kita akan tuang ke cangkir kita akan masak santan kita dulu baru akan kita campur semua sekarang kita masak santan yang telah kita masak kita aduk seperti ini agar tidak pecah santannya masih kental nanti masih bagus mungkin di tengah kera dulu di tengah ini buat sebuah mau buat kolak jadi kita masak semua agar lebih terjamin untuk kita makan untuk kita makan sebuahnya siapa tahu yang tidak tahan santan mentah atau pakai sari pemanis buatan kita masak gulanya gula asli santannya juga kita masak jadi sudah pasti terjamin dia ya jadi santannya sudah masak gula sudah masak kita akan tabur ya kita akan masukkan santannya ya tapi santannya harus sudah dingin ya jangan panas panas kita masukkan ya kita akan masukkan kita masukkan siang oke seperti itu saja ya jadi kalau susunya kurang gulanya kurang manis itu sesuai selera kita masing-masing jadi ini dia sebuah ala di tengah jadi boleh juga dicuba ya untuk berbuka pasal atau sedang sahur juga ya sebuah ala di tengah sebuah kampung-kampung sebetulnya ini dia jadi selamat berbuka puasa selamat mencoba sebuah ala di tengah ya segar-segar lebih segar apalagi di hujan-hujan hari sebetulnya pantas pantas sampai di tengah panas-panas sudah pasti segar dia oke mungkin sampai disini dulu terima kasih sudah mendikuti kegiatan kita tetap hukum di tengah dan di tengah ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap bersyukur dalam segala hal dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan membuat kita semakin tepuluh tetap semangat berjalani hari tetap semangat jalani hari kita maju sampai jumpa sahabat kita akhirnya jadi juga sampai jumpa di tengah